Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa seorang pria membakar rumah serta mobil mantan istrinya yang terparkir di depan minimarket di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tindak pembakaran diduga karena korban menolak diajak roju. Seperti yang bisa anda lihat pemirsa, pria berbaju putih tiba-tiba saja menyeramkan bensin dan bakar sebuah mobil yang terparkir di halaman sebuah minimarket di Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat pada selasa petang. Ternyata kendaraan itu milik mantan istrinya yang sempat memergoki tindakan itu. Tidak puas membakar mobil, pria yang sama juga membakar rumah wanita 30 tahun itu. Tindakan itu telah dilaporkan ke Polsek Raja Galuh. Wanita yang menolak diajak rujuk itu bahkan mengaku sempat diancam akan disiram air keras oleh pelatih. Kasusnya kini ditangani oleh Polsek Raja Galuh. Pihak keluarga korban berharap mantan suami itu segera ditangkap. Terima kasih telah menonton!